Welcome to our channel Di China, figur Jake Ma identik dengan kesuksesan dan dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan hak-hak warga China Alibaba yang didirikannya ini menjadi pesaing terdekat Amazon e-commerce terbesar di dunia Namun beberapa bulan belakangan, sentimen publik justru memburuk dan membuat Jake Ma seolah menjadi orang yang paling dibenci di China Hal tersebut terjadi karena perselisihannya dengan pemerintah China Seperti apa hubungan Jake Ma dengan pemerintah China sebenarnya? Data fakta telah merangkum bagaimana hubungan rumit yang terjadi antara Jake Ma dan pemerintah China dalam ulasan berikut Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Awal Mula Pertemanan Pada 27 November 2018, Jake Ma termasuk anggota Partai Komunis China atau PKC Pria yang bernama asli Ma Yun ini pernah menjadi tokoh favorit rezim komunis China Melansir laman Kompas.com, Jake Ma tergolong gigih membela kebijakan bisnis Xi Jinping dari perusahaan asing termasuk Amerika Serikat yang mengeluhkan sulitnya akses ke pasar China Jake Ma tidak main-main Dia bahkan berani menentang perusahaan besar seperti Facebook jika memang ingin membuka kantor di negara panda tersebut Perekonomian China pun turut dibantunya dengan Alibaba dan bersedia membagikan data pelanggan jika pihak berwenang menelpon Jake Ma sangat memegang teguh prinsip aturan hukum China Saat itu Jake Ma merasa yakin prinsip China akan membawa perekonomian nasional tumbuh Sambil memastikan 100 lebih entitas raksasa yang dikelola negara tetap berada dalam kendali pemerintah dan PKC Meski bosnya adalah anggota PKC, Alibaba mengklaim Jake Ma tidak pernah menempatkan kepentingan partai di atas perusahaan atau para pemegang sahab Pada 24 Oktober 2020, Jake Ma secara terang-terangan mengkritik regulator sistem keuangan dalam sebuah diskusi publik di Shanghai Mengutip laporan CNBC Indonesia.com, salah satu orang terkaya China itu menyuarakan reformasi sistem keuangan yang menahan inovasi bisnis Ia menyemakan peraturan perbankan yang diterapkan China saat itu sebagai klub orang tua Jake Ma juga mengatakan Bank China beroperasi dengan mentalitas pegadaian Dengan meminjamkan dana hanya ke orang-orang yang bisa memberi jaminan Sedangkan seperti yang dilansir dari laman Tempo.co, Jake Ma menyarankan Bank-Bank China membuang sistem-sistem tradisionalnya dan menggantinya dengan teknologi baru Misalnya soal pemberian kredit, ia menyarankan penggunaan big data untuk bisa melihat mana kreditur yang berpotensi menyebabkan kredit macet dan yang tidak Dengan begitu, potensi kredit macet bisa dicegah untuk memastikan pinjaman sesuai kemampuan kreditur Kritik Jake Ma tergolong berani Dalam acara tersebut, hadir pejabat-pejabat senior China Salah satunya adalah Wang Kisan, figur dibalik administrasi keuangan China dan wakil Perdana Menteri Liu He yang bertanggung jawab mengawasi kebijakan makroekonomi China Tentu, pidato ini membuat marah pemerintah China Kritiknya itu dianggap menyerang otoritas partai komunis Setelah kritikannya terhadap pemerintah China, hubungan pendiri Alibaba Grup Jake Ma dengan Presiden Xi Jinping benar-benar semakin memanas Seperti diketahui, dampaknya adalah tindakan keras yang dilakukan pemerintah China terhadap bisnis fintech milik Alibaba, Ant Group Selain memerintahkan regulator China untuk melakukan investigasi dan secara efektif menghentikan penawaran saham Ant Group Xi Jinping juga menyelidiki Alibaba atas dugaan monopoli Pemerintah China juga menghentikan penawaran saham Perdana atau IPO senilai 37 miliar USD atau setara dengan 518 triliun rupiah Menjadi keputusan Xi Jinping atas komentar Jake Ma Bahkan, analis dan ahli memperingatkan bahwa perselisian Jake Ma dengan pemerintah China Dapat mengganggu pertumbuhan dan menimbulkan ketidakpastian atas masa depan bisnis Alibaba Jake Ma sempat menghilang Jake Ma sempat menghilang dari publik sejak bulan Oktober 2020 lalu setelah mengkritik pemerintah China Mengutip laporan kontan.co.id, teka-teki menghilangnya Jake Ma dari publik sedikit diungkap oleh CEO Softbank Masayoshi San Miliarder asal Jepang itu menceritakan dirinya tetap menjalin kontak dengan Ma selama dia bersembunyi dari publik Son bercerita sebelum pandemi dia dan Ma selalu makan malam bersama untuk membahas bisnis dan kehidupan Ma dan Son menjadi dewan direksi di perusahaan satu sama lain Saat ditanya tentang masalah regulator China yang sedang membelit Alibaba Son mengaku tidak khawatir dan menilai regulasi anti-monopoli memang diperlukan Sedangkan seperti yang dilansir dari laman kompas.com Tanda-tanda menghilangnya Jake Ma mulai diketahui saat dia batal tampil di final acara TV Dragons Dance Style Africa's Business Heroes pada November 2020 Fotonya juga dihapus dari web panel pencurian acara tersebut Hilangnya Jake Ma dari publik juga menyembulkan banyak isu Salah satunya Jake Ma diduga dihilangkan oleh pemerintah China Karena adanya rekam jejak peristiwa serupa yang pernah terjadi Meski demikian rumor Jake Ma dihilangkan oleh pemerintah China Ditepis oleh laporan jurnalis CNBC David Weber David mengatakan bahwa Jake Ma bukannya menghilang Melainkan sedang sengaja menghindari sorotan publik Sempat menghilang dari sorotan media Jake Ma pun muncul kembali Melansir laman kompas.com Jake Ma muncul kembali pada 20 Januari 2021 Dalam video singkat berdurasi 50 detik Dalam video tersebut Jake Ma menyampaikan sambutan kepada guru penerima penghargaan Jake Ma Rural Teachers Award Dia terlihat mengenakan pakaian berwarna navy Dan berbicara singkat di depan kamera dengan ruangan yang berlatar belakang sebuah lukisan Namun tidak disebutkan di mana Jake Ma berada Kembali mengutip laporan kompas.com Jake Ma yang sekian lama menghilang dari publik Melakukan kunjungan ke markas Alibaba di Hangzhou, China Jake Ma menghadiri acara tahunan karyawan dan keluarga raksasa e-commerce itu Ellie Day Menurut foto yang diambil oleh seorang karyawan di acara tersebut Jake Ma mengelakkan kaos biru, celana panjang putih Dan sepasang sepatu kain gaya China Jake Ma makin tidak disukai Xi Jinping Pengusaha keawakan China ini sepertinya makin tidak disukai oleh rezim pemerintah China pimpinan Xi Jinping Seperti yang dilansir dalam cnbcindonesia.com Jake Ma secara resmi tidak dimasukkan dalam daftar pemimpin wira usaha China Yang diterbitkan media pemerintah Ini bisa diartikan sebagai penghinaan untuk pengusaha tersebut Ini juga menjadi sinyal seberapa besar ia tidak disukai di Beijing Dalam artikel yang diterbitkan Shanghai Securities News pada selasa lalu Menyebutkan nama Jake Ma tidak ada dalam list ini Seperti diketahui, Jake Ma mulai mendapatkan nasib yang kurang baik Kala ia mengecam sistem peraturan keuangan China pada Oktober 2020 lalu Hubungan Jake Ma dan Presiden Xi Jinping memang sempat tegang sejak akhir tahun lalu Hal itu berujung pada penerapan peraturan baru yang membatasi ruang gerak bisnis Jake Ma Kini, Jake Ma tampaknya mulai memenangkan sedikit dukungan dari Presiden China Xi Jinping Melansir laman tribunmedan.com Perusahaan Alibaba milik Jake Ma menjadi salah satu dari ratusan perusahaan yang mendapat pujian dari Xi Apresiasi itu disampaikan dalam perayaan untuk mendukung kampanye penghapusan kemiskinan ekstrem Yang diselenggarakan selama bertahun-tahun di negara itu Perusahaan Alibaba disebut sebagai model dari pengentasan kemiskinan nasional Menurut sertifikat yang diterimanya dari pemerintah Alibaba menarik perhatian karena membantu petani menjual produk pertanian Senilai 155 miliar dolar AS melalui situs e-commerce untuk mendukung kampanye Xi Media pemerintah China juga turut memberikan apresiasi pada e-commerce tersebut Pujian yang didukung pemerintah adalah kabar baik bagi Alibaba dan Ma Yang selama berbulan-bulan mendapat tekanan yang semakin intensif dari Beijing Itulah tadi sejumlah fakta mengenai hubungan rumit yang terjadi antara Jake Ma dan pemerintah China Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!